Selamat pagi, kita akan mendengarkan kuliah online mengenai struktur mikroskopis regionasalis, sinus paranasalis, parin dan juga larin. Tujuan pembelajaran kuliah online hari ini, yang pertama memahami struktur mikroskopis regionasalis. Yang kedua memahami struktur mikroskopis sinus paranasalis, yang ketiga memahami struktur mikroskopis regionasali, yang keempat adalah memahami struktur mikroskopis regionasali. Referensi yang saya gunakan adalah buku Gardner dan juga di buku John Guerra. Pada bagian ini, kita dapat melihat struktur anatomi dari sistem respirasi. Jadi secara anatomi dia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut sistem respirasi atas. Yang kedua disebut dengan sistem respirasi bawah. Sistem respirasi bagian atas, atau saluran nafas atas, ia terdiri dari nasal cavity, atau romba hidung, kemudian terdiri dari pari. Pada gambar ini diperlihatkan dua sinus. Bagian dari sinus paranasalis, yaitu sphenoidal dan juga frontal. Kemudian di bagian sistem respirasi bagian bawah, atau lower respiratory tract, ia terdiri dari laring, trachea, ada broncus, dan juga ada pari. Jadi di sini terlihat dari cabang-cabang dari broncus. Kita mulai dari regio pertama yang merupakan tonggah hidung, atau regio nasalis. Regio nasalis dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian anterior atau bagian luar disebut dengan vestibulum. Di anatomi sudah dibahas seharusnya bagian nares. Jadi nares ini melebar, itu disebut dengan vestibulum. Vestibulum terdiri dari kulit tipis, dan juga terdiri dari vibrisai, atau rambut kasar. Jadi rambut-rambut kasar yang ada di rongga hidung, itu di daerah vestibulum. Epitel dari vestibulum ini berupa stratifat squamous keratina. Jadi dia berkeratin karena dia terpapar dengan udara, terpapar dengan debu, ataupun partikel-partikel harus. Jadi dia berkeratin. Di bagian dermisnya, terdiri dari kelenjar sebacea dan juga keringat. Terdapat sejumlah berkas kolagen pada perichondrium tulang rawan hialin, yang akan membentuk daerah cuti hidung. Jadi kalau di anatomi, yang mana bagian cuti hidung? Ya, bagian yang dapat mengembang dan mengempis. Itu adalah daerah cuti hidung. Kemudian, daerah lain, regio lain itu ada yang namanya regio bagian dalam, atau disebut dengan nasal cavity, atau rongga hidung. Itu ada dua bagian, ada daerah yang regio respirasi yang kita bahas ini. Yang kedua ada yang namanya regio olfaktori. Karena di rongga hidung, dia punya dua fungsi. Itu fungsi sebagai pernafasan, atau respirasi, dan juga fungsi sebagai penciuman, atau olfaktori. Untuk daerah respirasi, epitelnya merupakan pseudo-certified siliated columnar epitelium. Jadi, dia di kata lainnya disebut dengan epitel respirasi, atau respiratory epitelium. Kecuali di daerah vestibulum dan regio olfaktori. Tadi apa? Di daerah vestibulum, dia epitelnya bukan epitel respirasi. Nanti juga di regio olfaktori, epitelnya adalah epitel olfaktori. Pada regio respirasi, dia terdapat sel goblok, lamina propianya. Terdiri dari banyak pembuluh darah, ada konka dan anterior septum nasi. Ada banyak anastomosis dari pembuluh darah yang disebut dengan keiselbach. Jadi, di daerah ini yang sering pembuluh darahnya pecah, sehingga menyebabkan terjadinya minimis. Terdiri juga dari kelenjar seromukosa. Ada juga limpoid nodule, dan ada selmas, serta sel plasma. Epitel respirasi, atau disebut dengan pseudostratified ciliated volumar epitelium. Epitel ini khas, hanya ditemukan di saluran pernafasan. Sehingga disebut sebagai epitel respirasi. Ada enam jenis sel yang menyusun dari epitel tersebut. Ada yang menyebut enam, ada juga yang menyebut lima. Kalau yang menyebut enam, itu terdiri dari ciliated columnar cell, ada goblet cell, bra cell, atau cell sika. Ada small granule cell, or kusikli cell, atau cell serosa. Ada basal cell, serta ada neuroendocrine, atau DNA. Ada beberapa buku juga hanya menyebutkan sampai basal cell. Neuroendocrine-nya tidak termasuk. Tetapi, tidak mengurangi fungsi dari masing-masing cell. Nanti pada diskusi kelompok, saya harapkan kalian bisa membahas masing-masing cell ini, dan fungsi dari cell ini yang terdapat di epitel respiratori. Pada gambar ini, diperlihatkan beberapa bagian dari epitel respiratori yang jelas ini. Ini adalah cilia-cilia dari epitel respiratori. Ini adalah sel gobletnya. Jadi, hampir semua sel yang terdapat di epitel respiratori ini, tertanam atau terletak di atas membran basal. Gambar yang kedua dan ketiga itu memperlihatkan ini adalah cilia-cilianya. Ini adalah goblet cell. Ini juga sama, cilia. Ada goblet cell, goblet cell. Ini brasil. Satu sel sikatnya. Tunggu oleh tanah ini adalah mukus-mukus. Ini juga mukus. Kemudian kita ke daerah nasal sapiti di regio olfaktori. Regio olfaktori ini berperan untuk penciuman. Jadi, epitelnya epitel olfaktori. Jadi, epitel olfaktori ini terletak pada atap rongga hidung, tepi superior septum nasi, dan juga konca nasalis superior. Lamina propria dari regio olfaktori terdiri dari klinjara bauman, banyak fleksus pembuluh darah, dan juga kumpulan akson. Jadi, kumpulan akson ini berperan untuk bisa menyelesaikan impuls ke herpus olfaktori. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa aroma yang kita hiru itu aroma yang wangi kah? Atau aroma yang tidak enak? Jadi, akibat adanya kumpulan akson di regio olfaktori. Terdapat kelenjar bauman atau kelenjar olfaktori. Dia menghasilkan secret serosa, dan juga melepaskan imunoglobulin A, lactoferrin, lisozyme, dan juga protein pengikat bau. Jadi, protein pengikat bau ini sangat berperan sehingga aroma yang kita hiru. Jadi, partikel-partikelnya bisa tetap menetap di bagian olfaktori sehingga signalnya dapat sampai ke herpus olfaktori. Jadi, lapisan epitel olfaktori, kalau yang tadi lapisan epitel dari respirasi disusun oleh 5-6 sel, kalau yang bagian epitel olfaktori itu disusun oleh 3 jenis sel. Dan namanya sel olfaktori, sel sustentakular, dan juga sel basah. Kita bahas satu-satu tentang sel ini. Untuk sel olfaktori, dia merupakan neuron bipolar. Terdapat vesikel olfaktori di dalam sel olfaktori. Ujung dendrit, terdapat badan basah yang memiliki silia sebagai kemoreseptor membran. Jadi, dia berperan untuk menangkap bau yang dihirup. Kemudian, yang kedua namanya sel sustentakular. Dia merupakan sel penyangga. Jadi, bentuknya kolumner atau silindris terdapat mikropili dan berperan memberikan dukungan fisik, nutrisi, dan menjadi penyekat atau isolator listrik pada sel olfaktori. Yang terakhir adalah sel basah. Sel basah ini terdiri dari dua sel. Ada namanya sel horizontal dan juga sel bulat atau global. Fungsi dari sel basah sebagai sel punca atau sel yang dapat menggantikan sel lain, yaitu sel olfaktori dan sel basah apabila terjadi kerusakan. Jadi, dia sel punca yang bisa merupakan. Jadi, perannya sangat penting. Ini pada gambar ini kita lihat, ini sistem syarat tepi yang terdiri dari sel swan. Ayo, masih ingat nggak dulu waktu blok nervus. Ini ada kelenjar bauman. Jadi, di sini kan tadi ada tiga sel yang dibentuk dari epitel olfaktori. Ada namanya sel basah. Ini yang sebagai sel punca. Ini adalah sel olfaktori. Jadi, di sini ada silea-sileanya yang dapat menangkap dari reseptor-reseptor. Dia sebagai kemoreseptor di sini. Kemudian, yang ini. Ini adalah sel sustentacular atau disebut dengan sel penyokong. Dia yang memegang dari sel basah dan juga sel olfaktori. Dia juga punya silea. Atau mikrofili-mikrofili. Ini juga. Jadi, kalau di sini kita lihat. Jadi, di nasal konka. Itu ada yang namanya daerah olfaktori. Yang ada nervus olfaktori. Ini kita lihat. Ini olfaktori baunya. Ini dari neuro kemarin. Jadi, di sini ada molekul-molekul yang pembau. Jadi, nanti akan ditangkap oleh olfaktori hair. Jadi, akan dibawa ke dendritnya. Si sel olfaktori. Masuk ke apsor. Nanti akan masuk. Sampai bisa ditangkap oleh olfaktori glomerulus. Nanti bisa diterima oleh. Kita bisa mengetahui aroma yang dihirup itu apa. Kemudian ada sel suportin. Atau sel penyokong. Ini adalah. Ini adalah basal sel. Kemudian lanjut. Ada yang namanya sinus paranasalis. Sinus paranasalis. Merupakan rongga bilateral. Jadi, rongga yang ada dua. Dia terletak di tulang frontal, maksila, etmoidal, dan juga sphenoid. Epital yang ada di sinus paranasalis. Rupakan epital respiratoris. Hanya sel gobladnya lebih sedikit dibandingkan yang ada di nasal cavity. Lamina potrianya juga terdiri dari kelenjar seromukosa dan juga unsur linfomis. Jadi, ada mukus yang dihasilkan dari kelenjar seromukosa. Dia akan menuju ke hidung. Mukus tersebut. Jadi, apabila di sinus paranasalis, dia akan ada mukus cairan. Dia akan dibawa oleh sinia. Sinianya dibawa ke hidung. Kemudian, kenapa bisa? Karena ada aktivitas dari epital yang bersihnya. Jadi, nanti harus dilihat secara anatomi. Seharusnya sudah dibahas. Bagaimana lokasi dari masing-masing sinus. Jadi, semua mukus yang dihasilkan dari sinus pada akhirnya akan bermuara ke hidung. Lanjut ke nasofaring. Kalau parang itu mulai dari koana dan akan berlanjut sampai ke batas parang. Parang, jadi dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang bagian superior disebut dengan nasofaring. Epitalnya epital respiratoris. Bagian tengah, jadi disebut dengan urofaring. Dia epitalnya stratifat squamous epithelium. Bagian inferior atau bagian paling bawah disebut laringofaring. Jadi, ada beberapa juga epitalnya stratifat squamous epithelium. Lamina propria dari faring atau nasofaring. Terdiri dari jaringan ikat longgar sampai padat yang bentuknya irregular. Terdapat pembuluh darah, selenjar seromukosa, dan beberapa unsur lymphoid. Lanjut, selebih di bawah disebut dengan laring. Laring merupakan saluran kaku yang pendek berukuran 4 cm x 4 cm. Jadi, dia berbentuk silindri seperti tabung. Jadi, laring ini terlentak antara faring dengan trachea. Untuk epitelnya merupakan pseudo-stratifat siliotip columna epithelium. Atau disebut dengan epitel respirasi. Kecuali di daerah superior, epiglotis, dan focal core. Dia terdiri dari stratifat squamous non-keratinized epithelium. Jadi, peranan dari faring untuk ponasi atau suara dan menjaga agar tidak ada cairan atau benda asing masuk ke sistem pernafasan saat menelan. Lumen laring terdiri dari dua lipatan. Ada lipatan vestibular namanya dan lipatan bawah disebut dengan lipatan foali. Atau bisa disebut dengan plika vestibular dan juga plika foali. Kita lihat apa perbedaan kedua plika tersebut. Jadi, ada yang namanya plika vestibular. Jadi, kalau vestibular ini dia tidak dapat bergerak. Epitelnya epitel respiratori. Kemudian, di lamina fobrianya terdapat jaringan ikat longgar, genjar serumukosa, dan sel-sel lemak, serta unsur-unsur. Sedangkan untuk plika foali, dia dapat bergerak. Epitelnya stratified squamous epitelium. Jadi, berbeda dengan di plika vestibular. Jadi, di plika foali ini terdapat ligamen foali. Dan ada yang namanya otot foali untuk mengatur ketegangan pita suara atau pita foali atau disebut dengan rima glotis. Sehingga menyebabkan terjadinya vibrasi pada saat kita menyanyi misalnya atau bersuara. Jadi, ini yang membedakan di plika foali dan juga plika vestibular. Nah, kemudian epiglotis. Epiglotis ini berasal dari tepi atas laring. Perannya mencegah makanan atau cairan menelan memasuki jalur pernafasan. Jadi, epiglotis ini lebih ke arah di nanti dibahas lebih banyak di sistem pencernaan. Epitelnya di superior lingual itu stratified squamous epitelium. Kemudian, dia akan menjadi berubah atau mentransisi menjadi giletid pseudo stratified columnar epitelium. Jadi, epiglotis ini ada di daerah yang berhubungan dengan saluran nafas. Itu dia respirasi, sedangkan yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Itu di lingual dia stratified squamous epitelium. Nah, ini adalah gambar penampang lari-lari. Ini, ini yang plika vokalis. Kemudian, ini adalah otot yang ada di plika vokalis. Kalau yang sebelah sini adalah plika vestibular. Yang tadi saya bahas. Ini plika vestibular dan juga di plika vokalis. Plika vokalis khas, kita temukan adanya otot vokalis. Tapi di plika vestibular, kita tidak menemukan adanya unsur otot. Sekarang kita lihat di sini. Di plika vokalis, kita bisa menemukan adanya otot vokalis. Ini plika vokalis. Sedangkan yang di vestibular, kita hanya menemukan adanya telunjil. Jadi, ini sudah dirangkum regionnya di bagian vestibular, nasa, nasofaring, laring, dan juga taca yang nanti akan kita bahas. Epitelnya, kelenjarnya, otot yang mensupport atau bagian yang mensupport, otot skeletal, muskulos skeletal yang mensupport, dan juga fungsi utama. Nanti dibahas pada saat diskusi kelompok di masa-masa. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.